Rahim, kebetulan saya ini ahli tip betul jadi insya Allah gampang Saya tadi tersanjung lah di Puji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macem-macem Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah, yang susah itu tadi kata Abi Quresh Hati kamu, dikelola gak apa-apa, gampang Saya beri contoh begini, ada seorang Kiai, Abi Quresh itu khusyuk betul Gak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahwanya kumat Kalau berteman orang jelek kan gak apa-apa, bagus gak minat, apalagi orangnya merongos, kukulan banyak Terus tak ingetin, sahwat yang gak pada tempatnya itu dosa, dia ngenyek orang juga dosa kata saya Artinya dia menghindari perempuan cantik, tapi dosa menghina Gitu jika ada orang yang gak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini Senengnya sama orang miskin, ternyata apa, diperpudak, disuruh micetin, disuruh-suruh Dosanya yang berpudak itu Jadi intinya dalam semua lini kehidupan itu ada problem vekeh Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan Berteman orang miskin supaya kita tahu itu Melihat alumni UGM yang sukses, kita bangga Yang bikin masalah, kita istighfar, itu aja gampang kan Artinya Kiai juga sama Kiai itu punya alumni yang jadi Kiai, Alhamdulillah Yang gak jadi Kiai problem, ya kita istighfar semua di semua kehidupan kita Nah Kata bapak, ini bapak saya Kalau pagi-pagi abikuras itu ada orang nyunsewu, orang miskin Solatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung Bapak itu mesti bilang gini, hak aku yang Kiai, Alhamdulillah, sebahagia itu Sudah maru, gak punya uang, ngutang, itu nyingkrang bahagianya Masya Allah Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah Orang gak punya karya, gak punya prestasi, sebahagia itu, jangan diganggu Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah Melahirkan satu paham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri Sehingga orang ini gak kau berbahagia dengan kesehariannya Padahal orang seperti itu, sering misalnya ketemu orang nganggur itu Wah enak, jadi orang nganggur lagi Jadi menteri, dikongkong presiden, jadi pejabat esok kudungantor Jadi orang biasa, enak, way turu-turu, way ngopi-ngopi gitu Intinya, bahagia seperti ini gak usah dibatalkan, biar aja tetap bahagia seperti itu Karena kalau kamu jadi dosen, yang ingin anda di UGM juga kamu gak mau Jadi itu penting, lola kebahagiaan itu penting Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah Kalau gak model wali ya, dilatih yang gampang-gampang Saya teringat, konflik itu dimulai dari tersinggung Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung Saya punya sekian khazanah tentang lola tersinggung Saya berkali-kali ceritain Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hurman Setelah itu orangnya menghujat Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium kau Di luar menghujat kau, menghinanku Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya gak berani Enteng saja, dia anggap enteng saja Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani Nah ini tip director, kalau ada yang merasa ini jenengan di luar Alhamdulillah di depan saya gak berani Jadi enteng saja Di cerita ini lagi, orang separuh dari kampung ini gak suka jenengan Imam Syafi'i Karena engkau terlalu ngendekan hak Baguslah, kalau gak suka saya berarti gak ngutang saya Yang masalah itu yang suka-suka itu bisik-bisik, minta-minta Jadi dia anggap enteng saja Kalau anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya Setelah datang ke rumahnya Ircik falah hajata lipik Sudah kamu kembali, saya gak butuh kamu Setelah sampai rumah dipanggil lagi Ya saya, saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah Datang lagi, sampai tiga kali Dan setiap dari tiga itu Ulama tadi senyum, seneng, tuas sekali Akhirnya pemuda tadi tanya Engkau saya buli, saya kerjain, kok tetap seneng ceria Sampai tiga kali Ayo datang ke rumah saya, setelah sampai rumahnya Sudah pulang saja, saya gak butuh kamu Setelah di rumah dipanggil lagi Pak Yai jadi acara di rumah saya Setelah di rumahnya, sudah saya gak butuh kamu pulang Sampai tiga kali Dan di fitil kalmarah di semua itu Beliau senyum-seneng menikmati Setanya pemuda tadi Kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati Saya ini penghambak Allah sejati Seneng saya sama ajarannya Allah disuruh menghormati tetangga Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang Puas kamu, menyuruh saya pulang ya saya pulang Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik Ngikuti perintah Allah hormat tetangga Sama kita di Indonesia gitu Kalau anda gak sepaham dengan presiden atau dengan bupati Perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik Cocok gak cocok harus baik Itu perintah Allah Jangan yang cocok jika kita membebek Gak punya prinsip, gak punya ideologi Saya diudang disini Kalau menuruti nafsu saya gak cocok Mungkin yang ikut diatur-atur Tapi perintah Allah disuruh menghormati kawan Kata Rasulullah di sebuah hadis Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya Saya ini dekat sekali sama Profesor Zenitahlan Sehingga harus menghormati putrinya Sepertinya wajib hormat itu dosen UGM Kalau gak dipecat Tapi saya punya konstitusi sendiri Jadi kalau kamu hidup kamu sudah bertautan dengan Allah Semuanya indah Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul Hormati tetangga kamu Bukan pakai hukum sosial Kalau baik saya baiki Kalau enggak, enggak Berarti ada terdiktir oleh makhluk Terdiktilah oleh Allah SWT Yang suruh supaya kita selalu baik Nabi mencontohkan ada tiga tetangga Satu punya tiga hak Yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu Yang dua punya dua hak Dia muslim, dia tetangga kamu Tapi tidak keluarga kamu Yang satu punya satu hak Dia tidak muslim, tidak kerabat Tapi itu tetangga kamu Yaitu non muslim Juga harus baik Suatu saat Khulilur Rahman Ibrahim ditetamani orang majusi Umurnya 70 tahun Cerita ini ada di Ikhya Di Arisala Al-Kusyariyya Ya meskipun ini enggak didang Pak Munji Tapi referensinya saya sebut Sebagai penghormatan pada UGM Kamus keren masa ngomong tanpa referensi Nah itu nanti ini Pasar gelap kata beliau Kalau ada Kiai yang referensinya ada banyak Kata beliau pasar gelap Saya minta makan Kali ini saja Kata Halilur Rahman Ibrahim Kamu harus Islam dulu Terus orang ini putus asa Wallah-wallah itu sudah pulang Setelah sekian meter Sama Nabi Ibrahim Sama Allah Nabi Ibrahim dikasih wahyu Ya Ibrahim Kamu enggak mau ngasih makan Orang itu Meskipun hanya satu hari Enggak karena dia masih kafir Non muslim Itu orang sudah umur 70 tahun Enggak pernah kelaparan Sayang Tuhan saja ngasih makan Kamu manusia enggak mau Terus dipanggil akhirnya Ya maju si sini Tak kasih makan Kenapa kamu rubah Ditegur sama Tuhan Karena kata Tuhan Saya yang Tuhan saja Yang di kafiri dia Tak kasih makan Kok kamu manusia kok ribet Akhirnya dikasih makan Jadi contoh-contoh Mu'amalah Kebangsaan Beda agama Itu cukup Referensi kita cukup Yang enggak cukup Adalah pikiran kita Yang sempit Itu masalahnya Pikiran kita Wong Islam itu kepenak Enak betul Saya punya saudara Punya keluarga saya Tadi cerita Pak Kures Itu haternya Banyaknya bukan Tapi bilang ke saya Dahlah Gus kita sama-sama wali Syaratnya wali itu hanya dua Dicintai banyak orang Atau dihujat banyak orang Kalau dihujat banyak orang itu Ngilangi dosa Islam itu enak Dicintai orang yang ibadah Dirasanya orang Ngilangi apa? Dosa Maka kamu jadi dosa Tenang saja Kalau mahasiswa senang Energi kebaikan Kalau enggak senang Ngurangi dosa Kan enak kan? Monggo jenang milih mana Milih banyak pecinta Banyak yang membenci Tapi apapun itu Terus kembali ke Pak Kures tadi Yang semuanya Dari semua itu adalah Allah Subhanahu Wata'ala Kalau kamu nyari Ridhanya Allah Enteng semua kan? Sudah enteng Enteng betul Menyabari orang yang menyinggung Itu ya ibadah Tersinggung 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 gak marah itu Ibadah Jadi Itulah yang harus kita latih Kita Saya itu sering Ijtihat ya Bukan dengan makna yang Mutlak istihat biasa Saya ini termasuk Kiai yang susah diundang Saya datang ke sini Bukan sebagai UGM Bu Ova itu putra dari Profesor Zaini Jadi Jangan GR Pak Muncit Kalau saya diundang UGM Terus Jumawan Biasa aja Biasanya bukan karena Meremehkan UGM Memang Memang ada aturannya Kiai itu kan Yang jaga hatinya Jangan-jangan Diundang UGM Mari takabur Kan ya kita mikir Kalau gak mau Jangan-jangan takabur Diundang Kalau gak mau Kan ya mikir Ini cerita Pak Kures Ini kisah nyata Saya itu pernah Diterima kasih Kekil Kus materumun Kus jenikan gak datang Oh iya iya Kalau di dunia Kiai itu Kiai kecil kan Diundang acara-acara kecil Ya kira-kira salam Tempel erong Atau sewulah Kira-kira gitu Gara-gara saya gak datang Dia lakon Dia lakon itu Ya lakon lakon Dia yang disalami Tempel yang dicium Oh itu kalau jenian datang Saya mahjub Saya gak kanggu Jadi dianggap Uang 200 ribu itu dari saya Ternyata menghadiri acara kecil Itu gak solusi juga Kalau kita kaya besar Datang ke acara kecil Ini namanya Menghentikan Rezekinya yang kecil Itu ibarat toko besar Dekat kelontong kecil Tapi kalau gak datang Sombong betul Setelah kaya besar Diutang yang kecil Gak mau Nah itu namanya istiahat Istiahat itu satu pemikiran Yang tadi Yang diceritakan Mas Haji tadi Mau gak mau Kita secara sosial itu berdebat Sebaiknya kita ingin merakyat Apa enggak Kalau merakyat Dengan tema-tema rakyat Urusannya makan Makan-makan Mungkin kita gak jadi negara maji Tapi kalau terlalu tema-tema besar Jangan-jangan lupa ngasih makan Ya sudah Itu istiahat Ini yang terakhir Saya cerita perbedaan pendapat Duru Al-Haris Al-Mukhasibi itu pernah Punya ide Ini temannya Imam Ahmad Temannya Imam Syafi'i Ya Imam Ahmad Saya mau ngarang buku Tentang Menolak Faham-faham Muktazilah Faham-faham yang gak benar Menurut Anda gimana Jawabannya lucu Jangan Kenapa Sebelum Anda Membantah mereka Meluruskan mereka Pasti Anda cerita Argumentasi mereka Ketika cerita Argumentasi mereka Jangan-jangan mereka Lebih tertarik Argumentasinya Muktazilah Daripada Argumentasi Anda Berarti Anda Ikut menyebarkan Kebitaan itu Terus Oh iya Nah ini Mohon maaf Ini masih Sahu GM yang masih muda-muda Misalnya Rektorat Bikin pengumuman Nyun saya Ada gambar Gambar yang seronok Yang menarik Terus ditulis Kini Jangan lihat ini Bahaya Orang lihat tulisan Jangannya Apa ngelihat gambarnya Nah Tidak semua kebaikan Disebarkan itu Baik Karena ini ada Hitung-hitungannya Saya sebagai Ulama ahli sunnah Misalnya Tahu Muktazilah Tahu Madab yang lain-lain Itu dari cerita Ulama itu Jangan-jangan Ketika kita cerita Bahaya NKRI Misalnya Kita ini mencintai RRRI Justru karena Baca buku Bahaya NKRI NKRI Dalam Ambang apa Setelah baca Terus tahu Ekstrimis Tahu ini itu Malah benci NKRI Padahal kita Ngarangnya Demi persatuan NKRI Tapi kita tahu Problemnya Dari Nulis Nah itu Hal-hal yang Memang dalam Istihan Dalam pemikiran Itu Makanya Saya hanya Cerita yang ada Di kitab Karena Ini Ini keahlian Yang memang Saya diundang Di sini Jadi saya Profesional Jadi di bab-bab Seperti itu Memang Kita pasti Gamang Berteman Orang kecil Katanya Merak Ya ternyata Memperbudak Enak kan Anda Misalnya Pak Munyid Berteman Kampungnya Di Kebumen Dosen UGM Tinggal nyuruh Minta Mijitin Kalau berteman Rektor Disuruh-suruh Kan Nah ternyata 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 Tidak Tidak Merakyat Senang Berteman Orang Bisa Disuruh Gak Sia Berteman Atasnya Ternyata Karena Hasud Karena Gak Jelas Semua Hidup Yang jelas Hanya Allah Makanya Menurut Ilmu Tazawuf Sudahlah Kembali Ke Allah Berteman Orang Kecil Karena Perintah Allah Kalau Karena Perintah Allah Pasti Inginnya Ikram Memuliakan Berteman Orang Besar Juga Karena Perintah Allah Supaya Tidak Hasud Supaya Indonesia Tidak Kiyos Ya Tadi Yang Didawakan Pak Qures Imam Yang Dengan Arti Salah Itu Masih Lebih Baik Ketimbang Kiyos Karena Kalau Kiyos Lebih Tidak Kebayang Ya Apapun Itu Cukuplah Khazana Islam Untuk Mendidik Kita Sebagai Orang Yang Menjaga Kemitekaan Menjaga Ya Terima 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 Terima